Bapak-bapak, setelah ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu yang tentunya juga kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa pada hari ini kita bisa kembali berjumpa di sekolah ini yang ketiga kali kalau tidak salah. Dan semoga kita senang jasa diberikan kesehatan dan kita terus selalu enerjik. Dan saya baru tahu ternyata rahasia enerjiknya Bapak-bapak dengan ibu-ibu di sini itu rupanya melaksanakan senang meraih bintang, tebut tangan, luar biasa. Saya akan contoh itu supaya pemain-pemain saya nanti terus enerjik. Dan tentu juga adik-adik sama selalu enerjik. Baik, adik-adik ibu sekalian. Pertama tentu, puji akan memberikan sedikit pengalaman puji selama ini dan mungkin memperkenalkan diri. Bahwa mungkin kalau ada yang belum mengenal, ini di layar nama puji Rahman Darmawan. Kuts tinggal di Karawaci. Sudah mulai dari tahun 1997. Tinggal di Tangra. Selam rantau dari Lampung. Jadi, Kuts dulu menamatkan sekolahnya di Sekolah Dasar Negeri Punggur. Satu kota yang kecil. Kalau kata Tukul, ada kenal Tukul? Nah, di desa. Di desa kecil, di Lampung Tengah, tahun 1979. Kuts kemudian meneruskan SMP, Negeri Kota Gajah. Kenapa dinamakan Kota Gajah? Karena memang di Lampung banyak sekali gajah. Dan Kuts sampai SMA di sana. Kemudian Kuts meneruskan pendidikan di Fakultas Olahraga dan Kesehatan, IKIP Negeri Jakarta. Selesai tahun 1989. Kemudian Kuts tahun 1990, masuk sekolah perwira wajib militer, Spamilwa, di Akademi Militer Magelang. Dan di situ kemudian Kuts menjadi seorang prajurit TNI dari Matralau. Lanjut, Bu. Baik, ini pengalaman Kuts di beberapa keleksipabola dan beberapa kali di tim nasional. Kuts mengawali karir kepelatihan, justru ketika Kuts cedera lebih awal. Jadi umur 29 Kuts mengalami cedera, sehingga kemudian Kuts belajar melatih di Persi Kota Tangerang. Itu Kuts mengawali pelatih profesional di tahun 2001-2004. Kemudian pernah melatih di Jaya Kura, di ujung Indonesia. Dan kemudian 2006, Kuts kembali ke Jakarta, melatih Persija Jakarta. Ada banyak Jack Mania. 2007-2010, Kuts melatih Srimi Jaya FC Palembang. Ada Wong Kito. Ah, Wong Kito. Wong Kito kan. 2011, Kuts diberikan tanggung jawab menjadi pelatih nasional, mempersiapkan tim untuk SEA Games. Kemudian 2012, kembali lagi ke Persija. Kemudian, pada 2013, Kuts kembali menangani tim nasional di Ajang Rippen SEA Games Myanmar. 2013. Kemudian, 2013-2014, Kuts di Pelita, Jaya dan Arema. Kemudian, 2015, menangani klub yang terkenal dengan boneknya. Ini Persija juga, bonek juga ya. Oke, oh bonek. Iya, bagus. Baik, kemudian, lagi-lagi, Kuts, balik lagi ke Jakarta, 2016, tapi gak sempat lama, karena kemudian, kita kena stasi Niva. Kemudian, Kuts, hijrah ke Malaysia, melatih satu tim profesional di Terengganu, itu dua tahun, 2016-2017, sebagai pelatih di Terengganu tim, di Malaysia. Kemudian, 2018, Kuts, balik ke Semijaya, setengah musik, dan di Mitra Pukar, setengah musik kompetisi. Dan sekarang, Kuts menangani tim, Tira Persikabung. Atau Tira Kamu. Ada yang tahu Tira? Tira. Oke, di belakang. Adik, Tira kan? Itu bajunya tentara soalnya. Malu. Tira apa? Malu. Oke, yang ada tahu Tira? Apa Tira? Tira. Apa Tira? Tentara. Tentara. Tira itu, dulu namanya PS TNI, sekarang berubah menjadi Tira, Tira itu TNI Rakyat. Tira. Dan kemudian, tahun ini, bergabung, atau merger dengan satu klub profesional di Bogor, Persikabung. Jadi, dua klub menjadi satu, namanya Tira Persikabung. Dan coach sekarang pelatih di sana. Dan, lanjut. Ini, beberapa keberuntungan, yang coach dapatkan dalam pelatih. Di Persikota, di era, saya memulai karir, kita dulu sempat dinamakan, Bayi Ajaib Persikota, karena, kita ada di divisi dua juara, divisi satu juara, kemudian di Super League, kita menepati urutan kelima, di papan atas. Kemudian, 2005, Alhamdulillah, menjadi juara, Champion League, bersama Persikura, Jepura. Lalu, 2006, urutan ketiga, di Piala Kopa, bersama Persikabung. 2007, menjadi juara, Liga Indonesia, dan juara Piala Indonesia, bersama Seri Jaya FC. 2008, kembali di peringkat keberuntungan, menjadi juara, bersama Seri Jaya FC. 2009, juara bersama Seri Jaya FC lagi. Lalu, 2011, medali merah, di ajang, SIGIMS, 2011, bersama tim nasional. Lalu, 2012, kita mendapat, nomor tiga, bersama Persi Jajangarta. kemudian, 2013, kita kembali, di ajang SIGIMS, Myanmar, kita hanya, mampu meraih, medali perat, kita di final, kalah dengan, Thailand waktu itu, 1-0. Kemudian, di 2014, kita diurutan, kedua, Liga Indonesia, dan ini, cerita, 2012, 2011, 2012, 2013, sampai, 2014 ini, akhirnya, orang, ada banyak yang bicara, mengenai nama saya, nama saya itu, RD, Coach RD, sampai ada yang, kemudian, memberi nama, namanya, rubah saja, jangan RD, karena RD itu, kepanjangan dari, runner-up doang, tapi, Alamdulillah, menjalani, ajang, sebesar, si games, tidak mudah, untuk kita masuk final, bahkan, di Liga Indonesia, tidak mudah masuk final, tapi, bersyukur Alamdulillah, kemudian, di Malaysia, kita, tim baru, muncul, dengan pemain muda, kita waktu menjadi, semifinalis, di Malaysia Cup, dan kemudian, 2018, kita mendapat, nomor tiga, di Presiden Cup, bersama, Seri Jaya, dan, menjadi juara, di Piala Gubernur, Kalimantan Tidur, ini sedikit, keberuntungan yang, dapatkan, kemudian, dijawab,